Jika kita membahas salah satu back kanan terbaik yang pernah ada, Bakary Sakna adalah nama yang tidak boleh terlewatkan. Pria kelahiran 14 Februari 1983 tersebut memulai karirnya sebagai pemain junior di Auxerre. Namun, namanya mulai melesat ketika dia direkrut oleh tim asal London, Arsenal. Namun, ada hal yang sangat menarik untuk dibahas tentang Bakary Sakna, yaitu kisah cintanya dengan sang pujian hati, Ludivine. Kisah cinta Sakna dan Ludivine memang merupakan salah satu kisah cinta yang membuat para pasangan lain menjadi iri. Jika kalian menganggap Ludivine mencintai Sakna karena ia adalah seorang pesepak bola yang bergemilang harta, kalian sudah salah besar. Ludivine tidak mencintai Sakna lantaran harta dan popularitasnya, justru sebaliknya. Sosok Ludivine mungkin merupakan wanita yang sangat diidam-idamkan oleh banyak pria. Ludivine dan Sakna merupakan teman sejak kecil. Meski lahir di Senegal, ternyata Sakna tumbuh dan besar di Perancis. Bahkan, menurut berbagai sumber, keduanya telah menjalin hubungan sejak Ludivine berusia 17 tahun. Ini berarti Ludivine memang telah lama cinta ke Sakna. Bahkan, sebelum Sakna bermain untuk Arsenal dan Manchester City, yaitu ketika dia masih bermain di Auxerre. Ketika Sakna direkrut oleh Arsenal, romantisme mereka pun tetap berlanjut. Karena tak lama kemudian, Ludivine yang baru menuntaskan sekolah menengahnya, memilih untuk melanjutkan sekolah model. Karena memang Ludivine memiliki cita-cita sebagai seorang model terkenal. Ludivine menyusul Sakna ke kota London agar karir keduanya tetap berjalan tanpa merusak hubungan yang telah mereka jalin. Bukti Sakna adalah tambatan hati seorang Ludivine adalah pada tahun 2010. Yang dimana Sakna menganggap Piala Dunia jauh lebih penting daripada pernikahannya yang akan digelar satu pekan usai Piala Dunia. Hebatnya nih, Ludivine pun tetap mendukung Sakna untuk meneretropi yang sangat dia idamkan. Walau, pada akhirnya timnas Perancis gagal melaju ke final. Ludivine pun pernah mengungkapkan mengapa ia sangat mencintai Sakna. Saya sangat beruntung Tuhan mempertemukan saya dengan Sakna. Dia adalah seorang pria yang sangat istimewa, baik di dalam maupun di luar. Boleh saja mereka berpendapat bahwa wajah Sakna buruk. Akan tetapi, rasa tanggung jawab dan perilaku dia begitu sangat luar biasa. Di atas lapangan pun permainannya juga sangat menarik. Saya sudah menikah tujuh tahun silam, itu berarti bahwa saya tidak memperdulikan mereka berkata apa mengenai wajah suami saya. Kuatnya jalinan cinta antar mereka membuat hubungan mereka hingga saat ini tak pernah digoyang isu-isu keretakan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian nih buat para jumlah tentu sangat mengidam-idamkan sosok wanita cantik yang mencintai kalian sepenuh hati? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar terus update seputar dunia sepak bola. Stay safe, jaga kesehatan, dan see you guys and ciao! Terima kasih telah menonton!